Intro Lebaran sudah di depan mata Terbayang suasana hikmat mempererat Tari Silaturahmi dengan orang-orang tercinta menyambut kemenangan Namun tak seperti tahun-tahun lalu, idul fitri kali ini dirasakan sendu dan masih penuh duka oleh Billy Syafutra, Chen Calvin dan Tara Budiman Yang sama-sama kehilangan komedian Olga Syafutra yang wafat akhir Maret lalu Meski Olga telah tiada kenangan berlebaran bersama almarhum, tak bisa hilang dari benak Billy sang adik Masih menancap di kepala betapa di tengah kepadatan jadwal termasuk saat lebaran sekalipun Olga selalu menyempatkan waktu selepas sholat id untuk merayakan lebaran bersama keluarga dan tetangga Dengan membagi-bagikan sejumlah amplop berisi uang lebaran Terlahir 2 tahun yang lalu Kalau takbiran malam takbiran kita ngisi acara Habis isya pulang malam takbiran di rumah gitu Biasa asisten-asistennya, asisten rumah tangga, orang-orang terdekatnya Biasanya dia kayak Raja Kelantan bagi-bagi rejekinya dia Bang Billy juga, Bang Billy pas waktu Bang Billy udah bisa dapet rejeki atau bisa menghasilkan uang juga Bang Billy tetap dikasih gitu loh Habis malam takbiran baru paginya dia pulang sholat id, celaturahmi Yaudah berbagi lagi sama tetangga-tangga gitu Almarhum sih biasa dari tahun ke tahun gitu Bagi-bagi asistennya, bagi-bagi syumpirnya, bagi-bagi orang sekitarnya Cuma emak yang gak dibagi Katanya gini, mau dibanyak duit, mau dibanyak duit, mau sebagi-bagi Katanya gini Emak yang bawain, emak bawain duit Dikasih Olga, anak kita yang dibawain duit Bang, biar Bang Billy udah dapet penghasilan Tapi katanya Bang Billy kasih Lah jamannya ada Olga nih, boleh cerita sedikit Jamannya ada Olga, Bang Billy udah punya penghasilan pun Bang Billy gak bayar syumpir Syumpirnya yang bayar, oh Bang Billy gak bayar Jadi Bang Billy gak sama sekali memikirkan untuk belanja ini, bayar ini Enggak, tapi sekarang ini karena gak ada nyaman baru ya Mau gak mau Bang Billy langsung memikirkan itu semua sekarang Senyumku ini Senyum cahaya Tahaya dari Jiwa yang senyum Sulit ditepis Billy, kelimpahan materi yang menghampiri Olga dari dunia hiburan Membuat sosok artis yang rendah hati ini menjadi tulang punggung keluarga Begitu banyak kebutuhan disandarkan keluarga pada pelantun hancur-hancur hatiku ini Terutama jelang lebaran tiba Ia teringat kebiasaan Olga yang membawa hampir seluruh anggota keluarga Boyongan ke sebuah mal untuk berburu baju lebaran Oh itu mah, kalau misalkan beli belanja-belanja ya Pas bulan puasa keluar dari aja belanja Kalau gak keluar dari sendiri suruh belanja gitu sih Tapi belanja buru-buru ya Pak Karena dia jadwalnya 4 Ini buru-buru ya Ambil sana, ambil sini Jadi kalau sama Olga emang benar Jadi kalau Bang Billy, Papa, semua keluarga kalau dia aja Polga Olga kipa orang yang simpel Gak mau naik-naik game, gak mau ribet Kipa orang, Olga kipa ya Bisa belanja, cepetan, 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 cepetan Gitu, cepet aja karena dia mau sutik Karena dia ada keperluan gitu Karena dia sayang sama keluarga, jadi dia sempat-sempatin waktunya buat keluarga gitu Belanja Pak, ayo cepet Bapak, Ibu, semua Akibatnya kita beli sepatu kesempitan Tak hanya Billy, kemurahan hati Olga yang kerap berbagi rezeki pada momen Ramadan Juga begitu lekat dalam kenangan dua sahabatnya Chan Kelvin dan Tara Budiman Sebagai orang yang punya penghasilan besar diantara artis binaan Ma'a Fera Olga tak pernah absen membagi-bagikan uang kepada teman dan para asistennya Yang kerap ia lakukan jelang sholat id di kamar rumahnya Kita tuh udah di calling semuanya Yuk kita jalan kemana Karena itu udah menjadi tradisi keluarga CMI sih Sebenernya begitu ada dia Ketika ada liburan Itu waktunya untuk kita keluarga CMI untuk pergi jalan-jalan Mau itu setelah kita pergi ambil keluarga masing-masing Setelah itu sebelumnya atau gimana Itu pasti ada Itu sih yang gak pernah diupain Biasanya Almarhum kalau Waktu kecil Almarhum Bang Mili juga Ya kumpul-kumpul bareng biasa Seperti lebaran-lebaran biasa Misalkan kumpul selatu rame sama orang tua Kita makan-makan yang udah disediain Terus muter-muter nyari duit Minta-minta sama tetangga yang Yang merayakan lebaran gitu Terus duit itu buat beli mainan gitu Aji si Almarhum Rendang, deng-deng, lontong Aku tahu salahku Aku tahu dosaku Sayang, seperti tak ada gading yang tak retak Walau dikenal sebagai sosok yang murah hati Olga pun sempat membuat kecewa orang tua Lantaran tak bisa untuk pulang kampung ke Padang Bersama-sama setiap momen lebaran tiba Beri aku petunjukmu Agar ku tak tersesat Almarhum emang Apa ya Enggak Emang sukses sih Maksudnya jadwal emang bener-bener pada Tiga tahun lalu sebelum Bang Mili masih di entertain Bang Mili sempat mudik ke Padang Almarhum tapi enggak karena ada kenyata Yang mudik Bang Mili bapak, mama, adik-adik Pastilah pesen-pesennya Pasti pesen-pesen yang terbaik buat adiknya Lalu cuma selalu bilang Bapak bilang bener-bener Bapak Bili harus sayang sama keluarga Orang-orang pukul Jangan selalu mumpah ini Sama jangan lupa solat Ingat lagi itu di ICU deh mama Dia minta ciume lagi Bila mau melangkah Baca bismillah Senang atau susah Alhamdulillah Bili menyadari tak ada lagi Senyum sumringah sang kakak Menghiasi lebaran tahun ini Tawa dan canda Olga pun Tinggal kenangan Namun layaknya adik Bili akan tetap mengingat Saat lebaran nanti Ia juga ingin ke pusara Olga Untuk tak zia sekaligus Melepas rindu pada sang kakak Bila aku selamat Bila aku lupa Ingatkanlah Kalau untuk sekarang ini kan Bener-bener los Olga udah enggak ada Tahun kemarin kan Olga masih ada Tapi di rumah sakit Perbedaannya sangat jauh Kalau untuk sekarang ini Bili pasti merasakan yang sangat-sangat sepi Tanpa ada Nyal Marum Kalau kemarin kan masih Di rumah sakit Masih bisa apa ya Masih bisa menengok Atau menatap wajah Nyal Marum Dan bisa meminta maaf Bang Bili Tapi untuk sekarang ini Sebenarnya bisa meminta maaf Di makam Nyal Marum Tapi bener-bener stok Enggak bisa melihat wajah Nyal Marum Kalau untuk tahun ini Berbedaannya sangat jauh Berasa sepi banget ya Udah enggak ada beliau Biasanya kita juga Kemana-mana bareng sama beliau Kita syuting pun bareng sama beliau Sekarang ya Ada yang berbeda lah Kayak sayur kurang garam ya Bili Kalau temennya aja Ngerasa sepi Apalagi Bang Bili sebagai adik andungnya ya Ya sebenarnya sih Bang Bili enggak mau Ungkit-ngungkit lagi Karena Bang Bili enggak mau Memikirkan sosok Almarhum lagi Dalam arti ya Kalau memikirkan lagi Ya kebayang lagi Sebenarnya pada inti ya Bili enggak rasa sepi dah Dari tahun ke tahun kan Biasanya Bang Bili Sebenarnya enggak dari tahun ke tahun ya Bang Bili kan Di dunia tadi kan baru masuk Baru ya Cuma beberapa Bulan sama Olga Dari tahun sebelumnya tuh Kalau untuk tahun ini Emang benar-benar Toh Flat Enggak ada sosok Almarhum Di samping Bang Bili Ya Perbedaannya sangat jauh Dari tahun ke tahun Alhamdulillah